Hai selamat siang teman-teman jumpa lagi kita di vlog keberangkatan besmedanjaya pada hari ini ya sekarang saya masih di Gading Serpong tepatnya di apartemen M Serpong Town jadi hari ini informasinya kita belum tahu nanti bis medanjaya yang mana yang akan berangkat menuju Pata Medan kita saksikan saja keseruan keberangkatan dari loke Cikokol Tangerang nanti kita lihat bus yang mana yang berangkat dan sewanya seberapa banyak ya yang pasti setiap perangkatan pasti selalu ada cerita-cerita menarik jangan lupa saksikan video ini dan dukung terus channel ini supaya terus berkembang ya teman-teman Oke kita langsung saja menuju ke loke Cikokol Tangerang Nah itu dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu yang berangkat pada suri hari ini jadi hari ini hanya Medan Jaya X White Horse ya yang get bus logo merah dia Bang Raya berangkatan jam 3 sore sekarang masih jam 14.35 dia udah nyampe di Cikokol Tangerang Oke langsung kita tunggu nanti di depan loket tadi saya udah ke dalam loket terpantau sewa kosong tidak ada pertambahan sewa dari Cikokol Tangerang yang ini Oke kita tunggu busnya ya teman-teman Hai kita tunggu Sampai jumpa lagi tahun 2022 Jadi ini Pak Salam dulu selama tahun baru Urba Pak Tarikan Wah salam Jadi inilah bus yang tutup tahun kemarin Dia lah trip penutupan Nah ini pertama kalinya lagi saya jumpa Mungkin ini dia udah trip keduanya di tahun yang baru ini ya teman-teman Tapi baru ini saya bisa jumpa dia lagi Dengan BK7439LD Mari kita lihat di dalam Di dalam 1696 Jadi segitulah sewanya Ini dia pintu tengah Tapi toiletnya gak ada di sini ya Toiletnya tetap di belakang Gak apa Pak? Aman? Aman ya Bang Raya udah masuk? Udah ya? Oh ya Ada siapa di Kerangan nih sekarang? Di Kerangan siapa sekarang? Bus baru ada? Bus baru? Enggak ya? Ya ya Bang ya Hati-hati jalan Banyak rezekinya Bang Ya Medan Jaya mantap selalu Ya Bang Selamat-selamat sampai Kota Medan Nah itu dia teman-teman Jadi ceritanya hari ini Nyaris tak ada cerita Karena gak ada sewanya Apa yang mau ceritakan ya? Tadi teman-teman juga udah bisa lihat Sewanya di dalam Banyak beberapa orang ya Sekitar 5 atau 6 orang aja Tapi Medan Jaya yakin lah Gak usah disebutkan Karena Medan Jaya itu Selalu ditunggu dan dicari orang Dengan filosofi 48 jamnya ya Intinya bus Sumatera Tidak ada yang lebih cepat Selain Medan Jaya Itulah intinya Nah ini Salah satu bus alternatif Kalau mau ke Merah Dengan Delivery dan Sasis lama nih Hino Gak tau Hino Hino apa ini Tapi masih mesin depan dia teman-teman Nah baiklah teman-teman Seperti itulah Liputan Keberangkatan hari ini ya Cuman satu unit Jadi tidak ada Trip 1, Trip 2 Keberangkatan jam 3 sore Sekarang masih jam 14.46 Dia sudah berangkat Menuju kota Medan Baiklah Saya hirlah video ini Sampai jumpa Mungkin besok kita Di vlog Keberangkatan Medan Jaya Berikutnya ya Kita lihat cerita besok Ada bus Medan Jaya Yang mana yang berangkat Dan kita doakan bersama Supaya Sewa Medan Jaya Terus meningkat Ini bus Alternatif Mau kerangkas Ini Rano Indah Oke Terima kasih atas perhatian Kalian semua Tuhan memberkati Semangkok Terima kasih atas perhatian